Transportasi bus masih seringkali digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Banyaknya moda yang ada membuat transportasi bus menjadi salah satu transportasi yang bisa dikatakan mengalami penurunan penumpang. Seperti yang dialami di terminal bus terpadu Sentra Timur, Pulau Gebang, terminal bus ini adalah terminal terbesar di Asia Tenggara dengan luas lahan sekitar 15 hektare. Terminal ini sudah dibangun sejak tahun 2010 dan mulai beroperasi pada tahun 2016. Di terminal ini ada pemisah di antara keberangkatan dan kedatangan. Jam operasi terminal bus Pulau Gebang ini berjalan 24 jam. Fasilitas yang diberikan kepada penumpang ada berbagai macam. Seperti kursi roda, ruang baca, laktasi, permainan anak, toilet free, dan parkiran luas. Untuk sistem pembayaran di terminal ini sama seperti di terminal lain pada umumnya dengan menggunakan uang cash dan membayarnya ke loket. Terima kasih telah menonton!